Hai jadi konten validation itu invalid Nah kalau misalkan invalid berarti di sini kita tidak tidak sah untuk digunakan ya teman nah ini yaitu di halaman satu sudah ada ematrenya di halaman dua ini juga sudah ada ematrenya teman baiklah semuanya tentunya disini kita sudah membubuhkan dan juga membeli ematrenya pada berkas-berkas yang wajib kita upload di SSCISN dikarenakan kalau misalkan kita wajib upload berkas yang sudah dibubuh dengan ematrenya kalau misalkan kita enggak sesuai dengan spesifikasi dan ematrenya beneran maka kita enggak akan bisa upload ya teman nah kemudian setelah kita melakukan pembubuhan dan juga upload berkas yang berematrenya di SSCISN maka disini kita perlu mengecek kembali yaitu apakah ematrenya kita tersebut itu sudah sesuai ataukah belum dikarenakan disini sebagai salah satu penentu untuk kelulusan seleksi administrasi CSN tahun 2023 nah berikutnya kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek validitas atau legalitas dari ematrenya yang sudah kita beli dengan memanfaatkan situs resmi dari peruri bagaimanakah caranya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah sebelumnya disini ketika dulu awal-awal pembukaan pendaftaran ini ada tombol ematrenya yang tersemat pada akun SSCASN kita yaitu di tab unggah dokumen namun disini untuk tombol tersebut tombol cek akun ematrenya ini sudah hilang di SSCASN teman-teman nah setelah itu baru saja juga yaitu disampaikan pengumuman penting dari BKN dan juga peruri bahwasannya disini untuk tombol akun ematrenya sudah hilang tersebut itu adalah memang sengaja dihilangkan yang tampilannya berubah menjadi seperti ini jadi sudah tidak ada tombol cek akun ematrenya namun disini juga disampaikan bahwasannya disini dari teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran CSN ini sudah diberikan yaitu tambahan server ataupun juga tambahan yaitu untuk link-link resmi dari peruri dan juga BKN yang bisa kita manfaatkan untuk pembelian ematrenya misalkan ada di live online kemudian ada RDS ematrenya tokogram media skill academy dan lain sebagainya Nah setelah kita itu melakukan pembelian ematrenya tentunya disini kalau misalkan kita penasaran apakah ematrenya yang sudah kita beli itu valid benar sesuai dengan verifikasi peruri atau enggak ini kita bisa memanfaatkan yaitu fitur ini ya yaitu kita bisa masuk ke verifikasi peruri.co.id nah disini kita akan praktekkan yaitu untuk mengecek dari beberapa berkas saya yang sudah saya bubui dengan ematrenya di verifikasi peruri.co.id ini oke disini saya sudah menyiapkan yaitu file yang sudah terstem atau sudah dibubui dengan ematrenya tentunya setiap file yang sudah dibubui dengan ematrenya file tersebut itu memiliki kode-kode unik ya secara seperti ini ada stempad dengan kode sekian kemudian dengan seri sekian nah ini kita akan mengecek dari file ini apakah nanti terverifikasi atau enggak enggak oke sekarang kita masuk ke situsnya kita sekarang buka browser yaitu kita ketikkan yaitu verifikasi verifikasi.peruri.co.id kemudian kita klik enter kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman yang seperti ini yaitu ke peruri.ca pdf verification nah disini kita upload nah saya akan mengecek yang pertama ini 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 yang 27623 ini aja dulu nih kita ambil salah satu kemudian kita open oke sudah terupload kan nah selanjutnya disini kita klik upload robot kemudian kita lewati kita pilih yaitu kode capca ini traffic light ini yang mana ini traffic light coba kita pilih apakah yang ini coba kita verify sudah berhasil sekarang kita upload pdf nah sekarang sudah yaitu coba kita tersebahkan ya ini verifikasi dari peruri.ca inilah file-nya namanya stamp file pad dengan kode ini pdf kemudian this document has been digitally signed dokumen ini sudah ditandatangani secara digital kemudian ref1 send materi elektronik dan seterusnya ini e-materai dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari dokumen saya ini sudah terverifikasi oke coba kita mencoba yaitu yang tidak ada e-materai nya apakah nanti demikian juga coba kita upload kita coba untuk yang tidak ada e-materai nya misalkan ini kita open kemudian kita klik em not robot kemudian kita cari tempat tangga ini yang mana nih Stare nih coba coba kita verify oh ternyata keliru ini recycle coba kita upload pdf nah inilah contoh yang tidak valid ya nah kalau misalkan file kita tidak ada e-materai nya maka disini tampilannya yang seperti ini yaitu surat lamaran ini karena memang kita coba yang tidak ada materai nya kan untuk uji coba saja jadi konten validation itu invalid nah kalau misalkan invalid berarti disini kita tidak tidak sah untuk digunakan ya teman dan begitu juga ketika kita upload di SS ya SN ini nanti tidak akan bisa terupload ya karena wajib untuk menggunakan e-materai ini sama halnya juga dengan kalau misalkan teman-teman itu mengupload file itu adalah dengan materai tempel otomatis tidak akan bisa terupload juga dikatakan kalau pakai materai tempel ini nanti tidak akan terbaca ya disini invalid dikatakan untuk CSN tahun ini memang diwajibkan untuk menggunakan e-materai coba sekarang saya akan masukkan yaitu file yang yang ada e-materai nya dua yang satu dokumen itu satu file itu ada dua dokumen kemudian materai nya dua apakah terbaca semuanya nah tadi adalah yang ini ini dokumen ini satu file ini ada dua dokumen nah yaitu disitu ada surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak minta mutasi halaman satu sudah ada materai halaman dua sudah ada imaterai kemudian kita open kemudian kita mn robot kemudian kita cari seter tangga tangga yang mana nih coba kita cek yang di sini ya semoga saja benar kemudian kita verify bisa ikal verify Oke kita upload file nah sudah kalau misalkan dokumennya satu file itu ada dua dokumen yang ada materai nya ini otomatis akan terbaca nah ini yaitu di halaman satu sudah ada e-materai nya di halaman dua ini juga sudah ada e-materai nya teman-teman nah ini jadi semua terbaca ya yang ada e-materai nya itu semua terbaca jadi disini perlu kita cermati bahwa wajib kita menggunakan e-materai dan itu terverifikasi kalau misalkan disini nanti kita sudah ada e-materai nya tapi kok enggak lulus seleksi administrasi dikarenakan materai tentunya nanti kita bisa screenshot dari hasil yang validasi ini sebagai bahan sanggah kita ya oke demikian semoga bermanfaat salam sukses untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati